Pendekar bunga cinta jilid 8. Kecuali lelatu anak api yang ganas berbahaya itu, ternyata asap yang mengepul keluar dari huncue juga tidak kurang berbahayanya, sebab ternyata mengeluarkan bau yang tidak sedap, yang bisa bikin orang jadi fly-fly seperti kena isap asap ganja, yang bahkan terasa menyesakan dada Liehya Pliugioing. Kemudian Liehya Pliugioing menyadari, bahwa ketiga laki-laki yang memakai tutup muka itu tidak terpengaruh oleh bau wasap huncue, sebab hidung mereka terlindung atau tertutup dengan secari kain. Sedangkan orang setengah baya yang memiliki huncue itu, sudah tentu memiliki semacam obat untuk melawan bau wasap hasil senjatanya yang istimewa itu. Dengan demikian maka teringat Liehya Pliugioing dengan seseorang dari daratan barat Tibet, yang meraja lelah di daratan China dan seseorang itu adalah si Tiantok Ong Silaponcai, si biang racun dari barat. Apakah kau yang bernama si Tiantok Ong Silaponcai tanda tanya-tanya Liehya Pliugioing yang ingin memperoleh sesuatu ketegasan? Hahaha ternyata Kuntianak penyebar cinta ini mengetahui juga nama Kutanda Seru Silaponcai tertawa dan berkata, yang secara tidak langsung telah membenarkan pertanyaan Liehya Pliugioing, namun sengaja dia telah berkata secara mengejek, bahkan dengan memakai istilah Kuntianak yang sanggup membuat darah Liehya Pliugioing menjadi bertambah mendidih namun yang sekaligus menjadi terkejut. Justeru selagi Liehya Pliugioing merasa terkejut karena tidak menduga bakal mendapat kesempatan bertemu dan bertempur melawan biang racun dari barat itu, maka Silaponcai telah menyerang lagi memakai senjatanya yang istimewa, Dan pada waktu senjatanya itu yang kena ditangkis oleh pedang Kutai Kiam maka ternyata pedang yang tajam dan ampuh itu sekali ini tidak berdaya memapas buntung Hun Chue yang istimewa itu sebaliknya justeru asap hitam jadi mengepul keluar, Ditambah dengan percikan lelatu anak api yang semuanya mengarah ke Liehya Pliugioing tanpa dapat dikendalikan. Benturan senjata yang tadi terjadi telah pula mengakibatkan tenaga dalam Liehya Pliugioing jadi tergempur, Di samping lagi-lagi serangan asap yang bau telah memasuki paru-paru melewati hidungnya, meskipun Liehya Pliugioing dapat menghindar dari percikan lelatu anak api. Adalah merupakan hal yang sangat mengherankan, bahwa Liehya Pliugioing yang mahir tenaga dalam, dengan mudah telah tergempur meskipun oleh lawan yang memiliki tenaga besar. Adanya Liehya Pliugioing yang tak kuasa melawan atau menahan gempuran itu, melulu oleh karena dia telah terkena asap racun yang keluar dari senjata. Lawannya, di samping tanpa dia menyadari, saat itu sebenarnya Liehya Pliugioing sedang hamil, menyimpan benih dari si pendekar tanpa bayangan Kwee Suliang. Di saat berikutnya, Liehya Pliugioing diserang oleh musuh yang bersenjata golok. Dia tidak mau menangkis karena ragu-ragu dengan tenaganya yang mendadak sudah berkurang banyak, dari itu dengan gerak belibis putih terbang ke sawah dia lompat ke sebelah kiri untuk menghindar, akan tetapi dia menjadi kaget, karena dia merasakan geraknya ikut menjadi sangat lambat, merasa hilang kegesitan dan kelincahan tubuhnya, sehingga lengan bajunya terkena tikaman golok dan robek. Chang Hawe alia Hiya Pliugioing menjadi sangat cemas. Dia menyadari bahwa dia sedang menghadapi lawan-lawan berat, di samping dia sudah terkena asap racun yang dapat melumpuhkan tubuhnya. Sia-sia dia berlaku nekat karena benar-benar tak kuasa lagi dia mengendalikan kemampuannya. Hanya di dalam hati dia berteriak, mengapa ajalnya secepat itu tiba, selagi dia hendak menyusul dan ingin bertemu dengan si pendekar tanpa bayangan Kwe Suliang, di samping dia belum mampu membalas dendam suaminya yang tewas karena fitnah. Kemudian datang lagi serangan dari si Tiantok Ong Silaponcai. Oleh karena merasa tidak mungkin berhasil menghindar buat berkelit dari serangan itu, maka dengan mengerahkan sisa tenaganya yang ada, Liya Hiya Pliugioing menangkis memakai pedang Kutai Kiam, sehingga terjadi lagi senjata mereka saling bentur. Dengan akibat pedang Kutai Kiam terlempar lepas dari tangan Liya Hiya Pliugioing, sementara dari senjata si Tiantok Ong Silaponcai kembali telah mengeluarkan percikan lelatu anak api serta asap hitam yang mengulak mengandung racun. Menyusul kemudian, punggung Liya Hiya Pliugioing terkena serangan senjata gada besi dari seorang musuh lain, yang membuat Liya Hiya Pliugioing memuntahkan darah dari mulutnya, dan dia roboh lupa diri. Waktu kemudian Chang Hawe alia Hiya Pliugioing tersadar lagi, maka dia mendapatkan dirinya sedang duduk bersandar pada sebuah pohon, masih di tempat bekas pertempuran tadi, namun bekas lawannya sudah tak kelihatan, sebaliknya di dekatnya dia melihat adanya seorang pendeta dari kuil Xiao Lim yang dia kenal bernama Li Cheng Tai Su, dan seorang pendeta lagi yang kelihatannya masih muda usianya, namun yang dia tidak kenal dan yang bertubuh tinggi serta bermuka hitam. Namun demikian, Chang Hawe alia Hiya Pliugioing merasa yakin bahwa jiwanya sudah ditolong dengan kehadirannya Li Cheng Tai Su. Berdua dari itu dalam keadaan yang masih lemah dia paksakan diri untuk bersenyum dan mengucap terima kasih. Kemudian Li Cheng Tai Su memperkenalkan teman seperjalanannya yang katanya bernama Tuan Hotow Su, seorang pendeta dari suku bangsa Biao, berasal dari perbatasan Provinsi Kuwichiu, Inlan, Tali. Sekilas Chang Hawe alia Hiya Pliugioing jadi terkejut ketika dia mendengar nama Tuan Hotow Su yang katanya bertempat kediaman di Provinsi Kuwichiu, Inlan, Tali, yang merupakan asal tempat kediaman Tau Leong Chun Chia yang gurunya Li Hiya Pliugioing. Di dalam hati Li Hiya Pliugioing merasa yakin bahwa Tau Hotow Su merupakan salah seorang pendeta yang menyebar agama lama yang pakaiannya memang berbeda dengan Li Cheng Tai Su yang dari Kuwichiu Olim. Akan tetapi, nama Tuan Hotow Su tidak dikenal dan belum pernah didengar oleh Li Hiya Pliugioing. Sebaliknya Tau Hotow Su yang bersahabat dengan Li Cheng Tai Su, di luar Tau Le Hiya Pliugioing ternyata pendeta itu memang kenal dengan Tau Leong Chun Chia. Sementara itu dikatakan oleh Li Cheng Tai Su, bahwa luka yang diderita oleh Chang Hawe alia Hiya Pliugioing sebagai akibat pertempurannya, adalah luka di bagian dalam bekas kena pukulan ganda besi dan terkena asap beracun dari si Tiantok Ong Silapon Chai. Dikatakan selanjutnya oleh Li Cheng Tai Su, bahwa teman seperjalanannya telah memberikan obat kepada Li Hiya Pliugioing akan tetapi obat itu bukanlah untuk menyembuhkan penyakit terkena bisa racun yang diderita Li Hiya Pliugioing, melainkan sekedar untuk menghilangkan rasa sakit dan mencegah menjalarnya bisa racun yang masih mengeram dalam paru-paru Li Hiya Pliugioing ada baiknya bila Li Hiya Pliugioing terkena pukulan ganda besi sehingga dia muntahkan darah, sehingga bagian dari bisa racun itu sudah keluar tanpa disengaja, tapi bisa racun yang masih mengeram di dalam paru-paru. Setiap waktu bisa mengakibatkan Chang Hawe alia Hiya Pliugioing menjadi lumpuh yang sukar ditolong, di samping juga akan memengaruhi benih bayi di dalam kandungannya. Sedih hati Li Hiya Pliugioing bercampur terkejut, waktu dia mendengar keterangan dari pendetali Cheng Tai Su dari Kuil Xiao Lim yang terkenal sakti ilmunya. Sedih karena dia menderita luka parah selagi dia hendak menyusul Kwee Su Liang, dan sebelum dia mampu melakukan balas dendam terhadap tuasnya suaminya. Apa yang harus dilakukannya kalau dia sampai menjadi lumpuh? Apalagi setelah diketahuinya bahwa dia sedang hamil, seperti yang telah dikatakan oleh Li Cheng Tai Su. Sementara itu Toan Ho To Wisu kemudian menambahkan keterangan yang sudah diberikan oleh Li Cheng Tai Su bahwa di kota Lamyang, Toan Ho To Wisu mempunyai seorang sahabat yang bernama Liao Tek Jin, seorang tabib bangsa Cina yang pernah lama menetap di Kuwichiu, Inlan, sehingga banyak dia belajar berbagai pengetahuan tentang bisa racun, baik yang berasal dari kotoran, binatang ataupun dari tumbuh-tumbuhan. Dia anjurkan supaya Li Yahya Pliu Giyok Ing menemui si tabib Liao Tek Jin, karena Toan Ho To Wisu merasa yakin tabib itu dapat menolong Li Yahya Pliu Giyok Ing dengan hati terharu. Chiang Haul Ali Yahya Pliu Giyok Ing sekali lagi mengucap terima kasih kepada dua pendepta yang telah menolong dia, kemudian oleh karena pendepta itu masih mempunyai urusan lain yang katanya sangat penting, maka Li Yahya Pliu Giyok Ing hanya disewakan sebuah kereta kuda, untuk dia segera berangkat ke kota Lamyang. Sementara itu, di pihak musuh yang mengepung Chiang Haul Ali Yahya Pliu Giyok Ing, agaknya mereka merasa sangat penasaran, oleh karena di saat mereka hampir berhasil membinasakan si pendekar bunga cinta, mendadak datang dua orang pendekar sakti yang memaksa mereka melarikan diri. Mereka tidak dikejar, dari itu mereka tidak lari jauh. Mereka kehilangan jejak Li U Giyok Ing, akan tetapi dari pengurus tempat Li U Giyok Ing menginap, mereka mengetahui bahwa Li U Giyok Ing telah datang mengambil pakaiannya, dan melakukan perjalanan memakai sebuah kereta kuda. Dengan seringkali menanya kepada orang-orang yang mereka temui di sepanjang perjalanan, mereka terus melakukan pengejaran sampai kemudian mereka ikut memasuki kota Lemyang, namun tak mudah mereka menemukan Chiang Haul Ali Yahya Pliu Giyok Ing sementara itu, menurut catatan lama yang kertasnya sudah pada kuning hijau merah warnanya, dan yang menyangkut urusan tentang perkembangan partai-partai ilmu silat di daratan negeri Cina katanya golongan partai dari Siya Olin Siye dan partai Butong berasal dari satu aliran yang kemudian saling bertentangan. Asal mula pertentangan itu katanya disebabkan urusan kitab pelajaran ilmu silat hasil karya Tatmo Chowesu, seorang pendekta sakti yang hidupnya lebih banyak dibaktikan kepada Seng Buddha yang maha pengasih. Kemudian antara partai Ngo Biyie dan Kunlun juga pernah terjadi pertentangan dalam urusan pedang sakti, namun pertentangan antara dua golongan ini agaknya sudah dapat diredakan, terbukti adanya jalingan hubungan baik antara Tekseng Sian Jin dari golongan Kunlun, dengan Cai Hang Su Tai dari golongan Ngo Biyie. Sudah lama Cai Hang Su Tai mengasingkan diri, menghindar segala urusan orang-orang rimba persilatan yang selalu memusingkan kepala. Akan tetapi berdasarkan pengalaman dan hubungan luas di masa mudanya, maka meskipun dia telah hidup menyendiri, tapi masih banyak rekan-rekan seperjuangannya tempo dulu yang masih suka menyambangi, sehingga segala perkembangan di kalangan rimba persilatan banyak diak ketahui. Demikian pada hari itu, secara mendadak Cai Hang Su Tai kedatangan tiga orang teman yang berupa Kunlun Sem Kiam Hiap yang terdiri dari Li Beng Yan, Lim Cheng Yeo dan Song Tian Hui. Ketiga pendekar pedang dari Kunlun ini masih gemar keliaran di kalangan rimba persilatan, meskipun mereka sudah merupakan kakek-kakek, sehingga nama mereka seringkali disebut-sebut oleh Ki Dalang yang sering nung-nung kueng di kelenteng Toa Sebyu. Perjalanan Kunlun Sem Kiam Hiap bertiga adalah dalam rangka urusan sarung tangan sakti yang dahulu kalah sering mereja lelah dengan ganasnya, dan senjata itu sekarang katanya digunakan oleh Khoai Tuong Pek Tiong Tian, si biang hantu aneh yang kejam, yang bahkan telah berhasil membinasakan tiga persaudaraan Kim yang menjadi saudara seperguruan dari Cai Hang Su Tai. Sudah tentu Cai Hang Su Tai menjadi sangat terkejut waktu menerima berita itu. Sepasang tangannya yang putih halus cepat-cepat meraih bunga-bunga tasbih yang mengalungi lehernya, sedang di dalam hati dia memuji Seng Buddha, tak hentinya menyebut Teng Tuhut, berdoa supaya rasa dendam menghindar dari dirinya. Jelas ketiga persaudaraan Kim merupakan orang-orang dari golongan Ngo Die, seperti juga Cai Hang Su Tai, tetapi Kun Lun Sem Kiam Hiap merupakan orang-orang Kun Lun, tapi sebagai bukti rasa setia kawan, ketiga pendekar dari Kun Lun melakukan perjalanan hendak menuntut balas dendam terhadap diri Khoai Loong Pek Tiong Tian. Memang, sejak dahulu kalah telah terjadi pertentangan antara Pek Tiong Tian dan dari golongan Tiang Pek Pai dan Kun Lun Pai sebenarnya merupakan hasil fitnah Pek Tiong Tian yang terkenal pintar menghasut. Heran, mengapa sarung tangan Ciam Hwa Giok Siu milik Khoai Hiap Jiye Culok bisa berada pada Pek Tiong Tian Gerutu Cai Hang Su Tai yang kelihatan berpikir, dan gerutunya itu cukup didengar oleh ketiga tamunya. Benar. Sarung tangan Ciam Hwa Giok Siu memang milik Khoai Hiap Jiye Culok, akan tetapi sudah diberikan kepada murid tunggalnya, Kiam Hiap Seng Tian Hai yang terdengar memberikan penjelasan kepada Cai Hang Su Tai. Dan ternyata sanggup membuat muka biksuni tua itu jadi berubah merah, teringat dengan pengalaman tempo dulu. Tai Hiap Weibeng Yam Cai Hang Su Tai bersuara perlahan. Benar. Akan tetapi kami ragukan tindakan Weibeng Yam yang kelihatannya erat hubungannya dengan Pek Tiong Tian, Kiam Hiap Lim Cheng Ye Ao yang ganti bicara, sambil dia mengawasi biksuni tua itu dengan sepasang matanya yang masih bersinar tajam. Sampai sejauh bagaimana hubungan baik antara Tai Hiap Weibeng Yam dan Pek Tiong Tian, kalau menurut penilaian Lin Heng Cai Hang Su Tai bersuara menanya, terasa cepat tanpa dia menyadari, sementara nada suaranya jelas bahwa dia berada di pihak Weibeng Yam. Sebagai saudara seperguruan yang tertua dan banyak mengetahui tentang hubungan baik yang pernah terjalin antara Cai Hang Su Tai dengan Weibeng Yam, maka cepat-cepat Li Beng Yan yang ganti bicara. Lepas dari persoalan hubungan baik antara Pek Tiong Tian dengan Weibeng Yam, kami bermaksud mendaki gunung Tiang Pek San buat minta keadilan kepada Hang Jin Eng, buat urusan ketiga persaudaraan Kim. Atau barangkali Li Heng menghendaki Siya Omo Ai yang turun gunung buat mencari Pek Tiong Tian Tanda tanya kata Cai Hang Su Tai, terlalu cepat tetapi tetap lembut terdengar nada suaranya. Mendengar nada suara Cai Hang Su Tai, maka Kun Lun Sam Kiam Hiap merasa yakin bahwa biarawati itu sudah tersinggung perasaannya, meskipun dia sengaja memakai istilah Siya Omo Ai sebagai kata ganti dirinya, seperti yang biasa terjadi di waktu usia mereka masih sama-sama muda. Baik Li Beng Yan maupun Ling Cheng Ye Ao dan Song Tian Hui, sejenak mereka jadi terdiam tidak memberikan jawaban. Ketiga persaudaraan Kim yang dikatakan tewas di tangan Pek Tiong Tian adalah orang-orang dari golongan Go Bi Ye Pei, oleh karenanya memang sudah merupakan suatu kewajiban bagi Cai Hang Su Tai yang menyelesaikan urusan itu. Namun karena mengingat dengan persahabatan mereka, maka ketiga jago-jago Kun Lun itu sudah menyediakan diri terlebih mereka pun mengetahui tentang adanya hubungan baik antara Wai Beng Yan dengan Cai Hang Su Tai, serta keadaan Cai Hang Su Tai yang sekarang sudah mengasingkan diri. Sejak masih merupakan bocah yang ingusan, Cai Hang Su Tai memang bertetangga dengan Wai Beng Yan. Kemudian Cai Hang Su Tai mengikuti gurunya jauh ke atas gunung Go Bi Ye San untuk belajar ilmu silat, sehingga kedua bocah itu menjadi terpisah. Wai Beng Yan adalah putera tunggal dari Wai Tan Wilye, seorang pendekar perkasa yang pernah menjelajah rimba persilatan dengan sebatang pedang sakti dan sebuah cincin terbang, Wai Hian Sin Kiam. Kemudian Wai Tan Wilye tewas tanpa Wai Beng Yan mengetahui siapa sebenarnya yang telah membinasakan ayahnya. Dalam usianya yang masih muda, Wai Beng Yan merantau melakukan penyelidikan, sampai dia bertemu dan menjadi murid tunggal dari Khoai Hiap Ji Ye Chulok, dan keduanya menghilang dari pergaulan umum, sampai di suatu saat Wai Beng Yan muncul sebagai seorang pendekar muda yang sakti. Sesuai dengan gelarnya, Khoai Hiap Ji Ye Chulok adalah seorang gagah yang aneh sepak terjangnya, mengakibatkan banyaknya pertentangan pendapat di kalangan orang-orang rimba persilatan, terlebih oleh mereka yang pernah menyaksikan betapa hebatnya ilmu tayang sinjau atau tenaga cakar sakti, serta betapa ampuhnya sarung tangan ciam hua giok siu yang tak mempain kena berbagai macam senjata tajam. Kebanyakan orang-orang gagah dari berbagai golongan, merasa ogah perlihatkan sikap yang menentang jika mereka berhadapan Khoai Hiap Ji Ye Chulok, tetapi lain halnya jika mereka berhadapan dengan Wai Beng Yan yang masih muda usianya, sehingga di dalam perantauan hendak mencari jejak musuh yang telah membinasakan ayahnya, maka Wai Beng Yan menghadapi banyak kesukaran dan rintangan, terlebih kalau orang mengetahui bahwa dia adalah muridnya Khoai Hiap Ji Ye Chulok, sehingga sering terjadi pertempuran akibat Wai Beng Yan tak kuasa membendung amarah. Kemudian terjadi pertempuran antara Wai Beng Yan dan darah sakti Lian Chai Hong, bekas teman bermain selagi mereka merupakan bocah-bocah yang bertetangga, dan sebagai kelanjutan persahabatan mereka, maka terjalin hubungan yang akrab dan mesra, namun berakhir dengan suatu derita bagi darah Lian Chai Hong, akibat terlalu banyaknya orang-orang yang menentang Wai Beng Yan, termasuk gurunya Lian Chai Hong sehingga darah sakti yang kehilangan kasih mesra itu untuk seterusnya tidak menikah, sebaliknya Wai Beng Yan kemudian menikah dengan anaknya Sin Eng Kiewit yang bernama Kyu Siok Hwa. Dan pasangan suami istri yang perkasa itu kemudian menghilang dari kalangan rimba persilatan, sampai tiba-tiba Kun Lun Sem Kiam Hiap datang membawa berita tentang sarung tangan Chiam Hwa Giok Siu yang biasanya tak pernah berpisah dari Wai Beng Yan. Akan tetapi, kedatangan Kun Lun Sem Kiam Hiap hanya mengakibatkan mereka merasa kecewa, sebab mereka merasa menghadapi sikap yang acuh dari Chai Hong Sutai yang sudah mereka kenal sejak masih memakai nama Lian Chai Hong. Dua hari setelah Kun Lun Sem Kiam Hiap meninggalkan Gunung Go Biasan, maka Chai Hong Sutai yang biasanya hidup tenang mengabdeseng Buddha, keadaannya berubah diliputi rasa gelisah dan resah, bahkan sampai berulang kali Chai Hong Sutai harus menyebut Tomi Tuhut, oleh karena secara mendadak jiwanya bergetar dan hatinya ikut berguncang-guncang, teringat dengan api lama selagi dia memadu kasih dengan Tai Hiap Wai Beng Yan. Berulang kali Chai Hong Sutai mengulang memuji Seng Buddha dengan menyebut, On Mi Tuhut, tapi selalu dia gagal mengatasi rasa gelisah dan resah itu, sampai akhirnya Chai Hong Sutai memanggil Nenek Ong untuk bantu mengawasi dua bocah muridnya yang sedang mempelajari ilmu silat, setelah itu dia pergi meninggalkan Gunung Go Biasan dengan tujuan hendak menemui Hang Jin Eng di atas Gunung Tiang Pekasan. Setelah jauh meninggalkan Gunung Ceau Lisan maka Chai Hong Sutai bertemu dengan si Golok Maut Go Bun Heng, seorang pemuda yang menjadi ahli waris dari si Gak Hwa Kun Bun golongan huruf Heng. Dahulu pendiri partai si Gak Hwa Kun Bun adalah Pek Si Sian Su atau orang tua sakti dari Pasir Putih. Pek Si Sian Su mempunyai lima orang murid yang kemudian saling bertentangan yang mengakibatkan mereka memisah diri dan saling membentuk kelompok, sehingga terjadi lima kelompok orang-orang si Gak Hwa Kun Bun yang di kemudian hari dikenal sebagai golongan-golongan huruf Heng, He He, Tian, yakni berdasarkan nama-nama dari kelima orang murid yang saling bertentangan itu. Dalam pertemuan dan pembicaraan yang mereka lakukan, si Golok Maut Go Bun Heng menyebut nama Yap Seng Lin, seorang Piao Tau terkemuka di wilayah selatan, membuat Chai Hong Sutai jadi teringat lagi dengan kejadian tempo dulu waktu dia masih muda. Akibat urusan Weibeng Yam, maka Daralian Chai Hong pernah bertempur dengan Piao Tau Yap Seng Lin, padahal Piao Su kepala itu sangat dimalui di kalangan rimba persilatan, tidak melulu sebab kepandaya ilmu silatnya, tetapi juga karena sikapnya yang ramah tamah dan setia kawan. Daralian Chai Hong bertempur melawan Yap Seng Lin, melulu sebab Yap Seng Lim sangat membenci Weibeng Yam. Apakah Piao Tau kenal siapa sebenarnya Weibeng Yam? Tanda tanya-tanya Daralian Chai Hong di tengah pertempuran yang sedang mereka lakukan. Kenapa tidak sahup Piao Tau Yap Seng Lin, yang bahkan menyambung perkataannya? Koma aku bahkan kenal siapa gurunya, si pendekar Gila Jiee Chulok yang ternyata memang benar-benar orang sinting. Daralian Chai Hong tertawa, tetap merdu suaranya meskipun pada waktu itu mereka sedang bertempur, setelah itu berkata. Tetapi Weibeng Yam adalah putranya almarhum. Tai Hiap Weitan Wiyye. Siapa kau bilang sahup Piao Tau Yap Seng Lin yang kaget setengah mati, sampai batal dia menyerang lawannya yang sedang bersenyum manis, bahkan dia. Lompat mundur tiga langkah ke belakang, takut kena sasaran pedang darah sakti itu. Putranya Tai Hiap Weitan Wiyye ulang darah Lian Chai Hong sambil menyertai seberkas senyum yang menawan hati, dan Yap Seng Lin sampai tertawa tak hentinya setelah mendapat penjelasan, seterusnya hilang rasa bencinya terhadap Weibeng Yam, bahkan bertiga mereka merupakan sahabat-sahabat yang akrab. Jelas bahwa waktu itu, melulu sebab salah mengerti akibat perbuatan Kuai Hiap Jie Chulok, yang mengakibatkan seringkali orang-orang menjadi salah mengerti dengan Weibeng Yam, dan sekarang Chai Hong Sutai mendengar berita dari si Golok Maut Go Bun Heng, bahkan bekas Piao Sutuayap Seng Lim katanya berada di kota Lian Yang, sedang menjadi tamu Chinwan Piao Kiyok, sebuah perusahaan pengangkutan yang dipimpin oleh seorang gagah bernama Maheng Kong yang menjadi sahabatnya Yap Seng Lim. Perjalanan jarak jauh yang ditempuh oleh Chai Hong Sutai, sesungguhnya telah membangkitkan kenangan lama sehingga berulang kali dia bersenyum, sambil pandangan matanya terpesona mengawasi sesuatu, dan di lain kesempatan kelihatan wajahnya muram, bahkan tanpa terasa dia sering berlinangkan butir-butir air mata. Pada kesempatan hendak mendaki gunung Tiang Pek San, maka Chai Hong Sutai memutuskan akan singgah di kota Lian Yang menyambangi Piao Tau Maheng Kong dari Chinwan Piao Kiyok, sekaligus ingin bertemu lagi dengan bekas Piao Sutuayap Seng Lim. Di sebelah barat dari kota Lian Yang terdapat sebuah perusahaan pengangkutan yang memakai merek Chinwan. Piao Kiyok, yang dipimpin oleh seorang gagah bernama Maheng Kong yang menjadi sahabatnya bekas Piao Sutuayap Seng Lim. Usia Piao Tau Maheng Kong waktu itu sudah 40 tahun lebih, perusahaannya berkembang baik dengan mendapat kemajuan pesat, sehingga dia memiliki banyak pembantu-pembantu yang muda usia dan gajah perkasa, antara lain terdapat seorang pemuda yang bernama Chin Yam Hui yang sangat lincah dan gesit gerak tubuhnya. Waktu Chai Hong Sutai sudah memasuki kota itu dan sedang melewati sebuah daerah perdagangan yang ramai, tiba-tiba perhatian Chai Hong Sutai tertarik dengan adanya pertempuran yang dilakukan oleh seorang darah remaja melawan beberapa orang laki-laki yang sedang mengepung. Mula pertama perkelahian mereka saling tidak mengeluarkan senjata, akan tetapi waktu darah remaja itu kelihatan repot menghadapi para pengepungnya yang terdiri dari tujuh orang laki-laki, maka darah remaja itu memakai pecut kuda yang diajadikan senjata, sedangkan di pihak para pengepungnya telah menggunakan berbagai macam senjata tajam. Banyak orang yang sedang berbelanja atau berdagang menjadi ketakutan dan lari simpang siur, menambah keadaan menjadi kacau balau. Chai Hong Sutai mendekati tempat pertempuran dan menanyakan keterangan, sampai akhirnya dia mengetahui bahwa pangkal terjadinya pertempuran adalah karena beberapa orang laki-laki itu yang mulai menggoda darah remaja itu. Di suatu saat Chai Hong Sutai melihat adanya seorang laki-laki yang juga hendak membokong darah remaja itu, sehingga tangan Chai Hong Sutai bergerak mengambil beberapa butir kacang tanah dalam keranjang tempat orang jualan, lalu dia menimpuk membuat laki-laki itu terkejut, dan darah remaja itu kemudian memecut memakai senjatanya yang istimewa, membikin laki-laki itu berteriak terkuing-kuing dan lari terbirit-birit dan yang lain juga ikut melarikan diri bahkan ada yang kecepirit, sebab mereka melihat datangnya serombongan orang-orang dari Chinwan Piao Kiok, yang datang naik kuda serta membekal senjata, mirip seperti polisi yang hendak menangkap gerombolan kawanan pencopet. Ternyata orang-orang dari Chinwan Piao Kiok itu sudah kenal dengan darah remaja yang bertempur tadi. Setelah saling berdekatan, kelihatan orang-orang dari Chinwan Piao Kiok memberi hormat dan mengucap maaf, karena mereka terlambat datang sehingga tidak sempat memberikan bantuan bagi darah remaja itu. Sebaliknya darah remaja itu kelihatan bersikap acuh dan sombong, dengan perlihatkan senyum mengejek, setelah itu dia mengikut orang-orang Chinwan Piao Kiok meninggalkan bekas pertempuran tadi. Di luar Tau Chai Hang Sutai, perbuatannya yang membantu darah remaja tadi, tak lepas dari perhatian seseorang dan seseorang itu adalah seorang perempuan yang berpakaian sangat sederhana, seperti layaknya seorang pembantu rumah tangga alias si Inem, berumur kira-kira sudah 40 tahun, dan saat itu yang sedang berbelanja membawa keranjang sayur. Si Inem yang setengah baya itu mengawasi kepergian Chai Hang Sutai memakai sudut matanya, sambil dia menyertai seulas senyum di bibir, setelah itu dia pun melangkahkan kakinya dan memasuki Chinwan Piao Kiok lewat pintu belakang, oleh karena dia adalah pembantu di bagian dapur dari perusahaan itu. Piao Tau Maheng Kong memerlukan keluar menyambut waktu dia mendapat warta tentang datangnya seorang yarawati yang mencari dia, dan Piao Tau yang kenamaan itu tertawa girang meskipun dia tidak pernah menduga bakal kedatangan Chai Hang Sutai yang katanya sudah mengasingkan diri. Setelah dipersilahkan duduk di ruangan tamu maka Chai Hang Sutai memberitahukan tentang pertemuannya dengan si Golok Maut Go Dun Heng, yang menyatakan bekas Piao Sutua Yap Seng Lim sedang berada di rumah Piao Tau Maheng Kong, sehingga dia sengaja datang menyambangi Piao Tau Maheng Kong, sekaligus ingin bertemu dengan bekas Piao Sutua Yap Seng Lim, yang sudah belasan tahun tak pernah bertemu. Sementara itu Piao Tau Maheng Kong menambah tawanya, lalu mengatakan bahwa memang pernah lho Piao Tau Yap Seng Lim datang menyambangi dan menginap di tempatnya, namun pada saat itu ternyata sudah pergi lagi pulang ke tempatnya di kota San Hei Koan. Chai Hang Sutai perlihatkan senyumnya, meskipun di dalam hati sebenarnya dia merasa sedikit kecewa, karena tidak berhasil dia bertemu dengan Lho Piao Tau Yap Seng Lim selanjutnya membicarakan urusan yang bertalian dengan kejadian tempo dulu, sampai pembicaraan mereka beralih dengan membicarakan urusan perkembangan perusahaan miliknya Piao Tau Maheng Kong, namun yang kurang menarik perhatian Chai Hang Sutai, sebab dia memang sudah mengasingkan diri, sehingga lebih banyak Chai Hang Sutai hanya perlihatkan senyumannya, namun dia menerima waktu Maheng Kong menawarkan tempat buat dia menginap di rumah Piao Tau yang ramah tamah itu. Chai Hang Sutai kemudian menanyakan tentang darah remaja yang tadi dilihatnya bertempur dan kemudian jalan bersama-sama dengan orang-orang Chinwan Piao Kiyok, sedangkan Piao Tau Maheng Kong memanggil darah remaja itu, yang ternyata bernama Makim Hwa, seorang keponakan Maheng Kong yang baru datang dari kota lain. Darah Makim Hwa merupakan seorang darah remaja yang haus dengan pelajaran ilmu silat. Adanya dia sering datang mengunjungi Piao Tau Maheng adalah untuk dia belajar ilmu silat. Dia tidak tahu sampai di mana batas kemampuan pamannya, akan tetapi dia pun tidak sering mengeluh, menganggap Seng Paman sangat kikir dalam memberikan pelajaran, oleh karena dia yakin bahwa ilmu silatnya belum memadahi untuk dia menjagoi di kalangan rimba persilatan. Malam harinya, oleh karena mengetahui bahwa Chai Hang Sutai menginap di rumah pamannya, maka dengan penuh perhatian dan harapan, Makim Hwa menanyakan keterangan yang mendalam perihal Chai Hang Sutai, sampai kemudian dia mendesak Seng Paman supaya dibicarakan agar dia diterima menjadi muridnya biarawati yang katanya sakti itu. Di pihak Chai Hang Sutai, di dalam kamarnya malam itu Chai Hang Sutai tak dapat mudah terhidur. Pada kesempatan waktu makan malam tadi, perhatian biarawati ini tertuju kepada seorang pelayan perempuan yang menyiapkan hidangan. Dia seperti teringat kepada seseorang yang entah di mana dan siapa gerangan namanya. Tapi waktu dia menanya kepada Ma Heng Kong, maka dikatakan oleh Piao Tau itu, bahwa nama si pelayan perempuan itu adalah Lim Chai Nyo, yang baru mulai bekerja sejak dua bulan yang lalu. Namun demikian, pikiran Chai Hang Sutai ingat terpengaruh, sehingga di dalam kamar dia masih berpikir, sampai kemudian dia teringat bahwa perempuan yang bekerja menjadi si Inem itu, adalah istri seorang pangeran di kota Raja yang sebelumnya namanya pernah menyemarak di kalangan rimba persilatan sebagai Chang Ha Wail Ali Yahya Pliu Giyok Ing. Benar-benar Chai Hang Sutai merasa heran tidak mengerti, mengapa Chang Ha Wail Ali Yahya Pliu Giyok Ing yang sudah menjadi istri seorang pangeran, sekarang bekerja di Chinwan Piao Kiyok, bahkan menjadi seorang inem. Komadan, AKH. Dia bahkan kelihatannya sedang hamil muda, Chai Hang Sutai berkata di dalam hati, karena sempat dia tadi memperhatikan si Inem yang istimewa itu. Terpikir oleh Chai Hang Sutai, bahwa besok pagi terlebih dulu dia hendak mengajak Piao Tau Mahengkong bicara. Ingin dia menanyakan, dengan pangeran yang mana gerangan Liu Giyok Ing menikah, dan sesudah membicarakan hal itu baru dia hendak memberitahukan tentang adanya Chang Ha Wail Ali Yahya di rumahnya Piao Tau Mahengkong. Begitu pandainya Liu Giyok Ing menyamarkan diri, sehingga sepintas dia kelihatan bertambah tua, sehingga berhasil dia mengelabdowip Piao Tau Mahengkong, seorang jago yang kenamaan yang namanya cukup menyemarak di kalangan rimba persilatan. Mungkinkah Chang Ha Wail Ali Yahya Pliu Giyok Ing sedang umpatkan diri? Mengapa dan kenapa dia meninggalkan istana tempat suaminya? Chai Hang Sutai merasa sangat penasaran, sehingga tidak sabar lagi buat dia menunggu sampai esok paginya, segera dia turun dari tempat tidurnya, niatnya hendak. Mendatangi kamar Chang Ha Wail Ali Yahya Pliu Giyok Ing buat dia menanyakan keterangan tanpa lain orang ikut mengetahui. Tetapi pada saat itu mendadak telinganya yang tajam mendengar adanya suara yang tidak wajar dekat jendela kamarnya. Siapa yang berada di luar jendela sengaja Chai Hang Sutai menyapa dengan suara yang cukup keras, supaya didengar oleh seseorang yang berada di luar jendela kamarnya, akan tetapi tiada suara jawaban yang didengar oleh Chai Hang Sutai, sebaliknya sempat dilihatnya sesuatu bayangan hitam yang lompat naik ke atas genteng. Dengan geraknya yang sangat gesit dan ringan, Chai Hang Sutai membuka daun jendela dan lompat naik ke atas genteng, sehingga sempat pula dilihatnya suatu bentuk tubuh yang kecil langsing yang sedang lari menjauh, dan Chai Hang Sutai yakin bahwa orang itu adalah Dharma Kim Hwa. Chai Hang Sutai membiarkan Dharma Kim Hwa menghilang, sebaliknya dengan langkah kaki yang tenang dia menuju ke arah belakang hendak mencari kamarnya Chang Ha Wee alia Hiap Liu Giok Ing yang sedang menyamar menjadi seorang inem, lalu tiba-tiba dia dikejutkan dengan terdengarnya bunyi suara berbagai senjata yang saling bentur, menandakan telah terjadi suatu pertempuran. Dalam kagetnya Chai Hang Sutai lompat melesat ke arah bunyi pertempuran itu, dan di lain saat dilihatnya ada beberapa orang pegawai Piao Kiok yang sedang bertempur melawan beberapa orang yang semuanya memakai tutup muka dengan secari kain warna hitam. Di suatu sudut Chai Hang Sutai melihat adanya Piao Tiao Mahengkong bersama pemuda Chin Yam Hui, yang sedang berdiri dengan sikap siaga. Chai Hang Sutai kemudian mendekati tempat kedua orang itu berdiri. Dia menanyakan kalau-kalau Mahengkong mengetahui siapa gerangan pihak yang datang menyerang itu. Akan tetapi Piao Tiao Mahengkong menggelengkan kepalanya. Dia bahkan menyatakan keheranannya di samping dia merasa sangat penasaran karena perusahaannya ada yang berani datang menyerang, sedangkan biasanya dia sangat dimalui dan tidak banyak mendapat rintangan selama dia mengurus perusahaan tersebut. Di saat Piao Mahengkong sedang berpikir, tiba-tiba dia dikejutkan dengan adanya teriak suara seseorang yang memaki dia. Mahengkong, lekas keluarkan simpanan musikuntianak penyebar cinta Liu Giok Kami adalah murid-murid dari Kuhan GW Asemeng yang hendak menuntut balas dendam tanda seru. Setelah selesai teriak suara itu, maka kelihatan berlompatan tiga orang yang juga memakai tutup muka dengan secari kain warna hitam, dan mereka sudah langsung menyerang terhadap Mahengkong. Piao Tau Mahengkong berkelit mundur, dan pemuda Chin Yam Hui mewakilkan dia untuk bertempur melawan dua orang yang baru datang itu, dan waktu seorang lagi telah mengulang lagi serangannya terhadap Mahengkong, maka Piao Tau itu menekan senjata orang itu memakai goloknya sambil dengan ada suara bengis dia berkata, kau ulangi lagi perkataan kalian tadi demikian kata Mahengkong yang ingin mendapat ketegasan, oleh karena sesungguhnya dia menjadi sangat terkejut dan heran, ketika dia dituduh menyimpan Liu Giok Ing yang namanya sudah tidak asing lagi baginya dan dia bahkan ikut mengetahui bahwa Liu Giok Ing telah menjadi istrinya pangeran Ginlun di kota Raja. Kami menghendaki Liu Giok Ing untuk membalas dendam guru kami, dan kau telah menyembunyikan dia sahut orang itu sambil dia mengerahkan tenaga untuk melepas tekanan pada senjatanya. Kurang ajar. Kau telah menuduh secara sembarangan. Tanda seru bentak Piao Tau Mahengkong dengan marah, namun di dalam hati dia tambah terkejut. Meskipun belum pernah bertemu muka, akan tetapi Piao Tau Mahengkong sudah tidak asing lagi dengan nama Liu Giok Ing yang pernah menyemarak di kalangan rimba persilatan, mendampingi si pendekar tanpa bayangan Kwee Suliang, sehingga ada sebagian orang yang menyiarkan berita bahwa Liu Giok Ing merupakan pacarnya si pendekar tanpa bayangan Kwee Suliang, namun di lain saat ada yang menyebar beritanya bahwa antara Liu Giok Ing dengan Kwee Suliang sebenarnya merupakan musuh turunan yang saling menyimpan dendam dan ingin saling membunuh. Kemudian diketahui pula oleh Piao Tau Mahengkong tentang Chang Hawe alia Hiap Liu Giok Ing yang menikah dengan pangeran Giok Lun di Kota Raja, sedangkan si pendekar tanpa bayangan juga telah menikah dengan Ligwat Hwa dan menjabat pangkat sebagai gubernur yang berkuasa di perbatasan Kota Gambun Kean, dan dua berita ini memang pernah membuat dia goyang-goyang kepala, namun dia tidak mau mencampuri urusan lain orang. Akan tetapi mengapa sekarang dia justru dituduh telah menyimpan bini orang? Dan bini pangeran itu bahkan katanya dia simpan di dalam rumahnya itu? Di lain pihak, lawannya Mahengkong telah berhasil melepaskan senjatanya dari tekanan goloknya Mahengkong, setelah itu lawan ini mengulang serangannya, bergerak bagaikan seekor burung elang yang gesit, karena dia tak mau terulang senjatanya dibikin tidak berdaya lagi. Melihat kera lawannya Mahengkong bertempur, maka Chai Hang Sutai merasa yakin bahwa orang itu benar-benar merupakan muridnya Kuhan Gwa Semeng, atau tiga Garuda dari Kuhan Gwa. Dahulu memang Chai Hang Sutai pernah bertempur melawan Kuhan Gwa Semeng yang terkenal ganas kejam, hanya dia tidak tahu entah ada permusuhan apa antara Kuhan Gwa Semeng dengan Chong Hawe alia Hiap Liu Giok Ing, karena seperti yang tadi dikatakan bahwa kedatangan orang-orang yang menyerang Chin Wan Piao Giok itu hendak membalas dendam Kuhan Gwa Semeng. Apakah Kuhan Gwa Semeng sudah terkalahkan dan gugur di tangan Chong Hawe alia Hiap Liu Giok Ing? Kemudian lebih tidak diketahui lagi oleh Kai Hang Sutai, bahwa sebenarnya murid-muridnya Kuhan Gwa Semeng itu merupakan kaki tangan dari Pangeran Kim Lun yang hendak melakukan perbuatan makar, atau hendak merebut kekuasaan negara. Disamping menyimpan dendam pribadi oleh karena guru mereka dibinasakan oleh Chong Hawe alia Hiap Liu Giok Ing berdua Boim Kiam Hiap Kue E. Sul Yang, maka ketiga muridnya Kuhan Gwa Semeng itu memang sedang melakukan tugas hendak membunuh Liu Giok Ing, sampai kemudian mereka dibantu oleh si Tian Tok Ong Sila Poncai, dan akhirnya mereka kehilangan jejak Liu Giok Ing di dalam kota Lamyang. Akan tetapi berkat mereka dengan gigih terus berusaha, maka sempat mereka mengetahui bahwa Liu Giok Ing berdiam di dalam rumah Maheng Kong, meskipun mereka tidak mengetahui bahwa Liu Giok Ing menyamar dan bekerja sebagai seorang inem. Berempat mereka tidak berani menyerbu ke dalam rumah Piao Tau Maheng Kong sehingga mereka lalu memberikan laporan kepada Kim Lun Hoa Tong, dan Kim Lun Hoa Tong mengirimkan bala bantuan tanpa dapat menyerta Chiang Kun Sia Pek Hang yang kebenaran sedang menghadapi tugas lain. Sementara itu waktu Chai Hang Sutai mengawasi ke arah pertempuran yang dilakukan oleh pemuda Chin Yan Hui, maka dilihatnya Darama Kim Hwa sudah ikut terjun dalam pertempuran itu, membantu pemuda Chin Yan Hui, sedangkan di bagian lain kelihatan para Piao Su sedang sibuk menghadapi para penyerang yang sudah bertambah banyak, tidak kurang dari 20 orang. Mau tidak mau, Chai Hang Sutai merasa wajib untuk memberikan bantuan bagi pihak Maheng Kong. Akan tetapi selagi dia bergegas hendak memasuki arna pertempuran, tiba-tiba terlihat adanya sesuatu tubuh orang yang melesat ke atas tembok halaman, lalu dari tempat itu dia melepaskan beberapa senjata rahasia mengarah pihak orang-orang yang datang menyerang, sambil dia perdengarkan pekek teriaknya yang nyaring. Kalian mencari Chang Ha Wail Ali Yahya Pliu Giok Ing, aku berada di sini. Orang pertama yang melihat kehadirannya Li Yahya Pliu Giok Ing adalah Chai Hang Sutai. Dilihatnya waktu itu Li Yahya Pliu Giok Ing memakai pakaian serba putih, dengan kepala memakai tudung lebar berikut cadar dari kain warna putih juga, membuat mukanya tidak terlihat nyata. Sehabis dia berteriak maka Chang Ha Wail Ali Yahya Pliu Giok Ing tidak menyerbu ke tempat pertempuran, sebaliknya dia lompat keluar tembok halaman, sedangkan orang-orang yang datang menyerang Chin Wan Piao Giok sering tak melakukan pengejaran. Pemuda Chin Yam Hui berdua daramakim Hwa merasa penasaran karena ditinggalkan lawan-lawan mereka, sehingga mereka ikut melakukan pengejaran, sedangkan para Piao Su yang juga hendak ikut mengejar, telah dilarang oleh Piao Tau Maheng Kong. Heran titik apakah benar-benar Li Yahya Pliu Giok Ing berada di dalam rumahku, Gumam Piao Tau Maheng Kong waktu dia telah berada di dekatnya Chai Hang Sutai. Dia memang berada di sini, sahut Chai Hang Sutai sambil bersenyum, sehingga Maheng Kong jadi terpesona mengawasi, sementara Chai Hang Sutai lalu menceritakan tentang pertemuan dengan Chang Ha Wail Ali Yahya Pliu Giok Ing pada waktu makan malam tadi, yang menyamar sebagai pembantu dapur. Haya A, kalau begitu aku telah berlaku kurang hormat terhadap dia, kata Piao Tau Maheng Kong sambil dia membanting kaki, kelihatan sangat menyesal dan penasaran. Dengan mengucapkan kata-kata yang menghibur, maka Chai Hang Sutai minta diantar ke kamarnya Li Yahya Pliu Giok Ing, tapi mereka tidak lagi menemukan pakaian Li Yahya Pliu Giok Ing yang sudah dibawa semua, melainkan ada sepucuk surat dari Chang Ha Wail Ali Yahya Pliu Giok Ing yang ditujukan buat Piao Tau Maheng Kong. Di pihak Chang Ha Wail Ali Yahya Pliu Giok Ing sebenarnya dia memang mengetahui bahwa pihak musuh terus membayangi dia. Dengan mengikuti bisikan hatinya, kemudian Li Yahya Pliu Giok Ing menyamar dan melamar kerja sebagai pelayan pada Chin Wan Piao Giok, dan oleh karena dia menyamar dengan Kher Yang Cermat sebagai seorang perempuan setengah baya golongan tidak mampu, maka berhasil gaya mengelab doi Piao Tau Maheng Kong, bahkan Chai Hang Sutai tidak segera mengenali pada saat mereka bertemu. Dengan Kher penyamarannya dan bekerja di perusahaan pengangkutan Chin Wan Piao Giok, maka untuk sementara Chang Ha Wail Ali Yahya Pliu Giok Ing menjadi terhindar dari pihak musuh-musuhnya, padahal hampir setiap hari mengunjungi tabib Liao Tek Jin untuk mengobati penyakitnya, yakni di saat dia sekalian keluar belanja keperluan dapur. Tetapi, di luar Tau Li Yahya Pliu Giok Ing adalah pihak musuh tidak berani melakukan penyerangan terhadap gedung Piao Giok yang dipimpin oleh Maheng Kong, sehingga mereka memerlukan minta bala bantuan dari Kim Lun Ho Atong. Selama umpatkan diri di tempat Piao Tau Maheng Kong, maka tanpa terasa kandungan Li Yahya Pliu Giok Ing telah genap berusia 3 bulan, sehingga sudah mulai bisa dilihat oleh orang-orang termasuk Chai Hang Sutai. Malam itu waktu Chin Wan Piao Giok diserang, sebenarnya Li Yahya Pliu Giok Ing tak bermaksud perlihatkan diri sebab kesehatannya belum pulih benar. Dengan adanya Chai Hang Sutai, dia yakin bahwa pihak musuh tidak sukar untuk diusir pergi, tetapi kemudian dia teringat bahwa Chai Hang Sutai sudah hidup mengasingkan diri, sehingga biarawati yang sakti itu pantang melakukan pembunuhan. Dan sudah tidak mau lagi mencampuri urusan orang-orang rimba persilatan, sehingga terpaksa Chang Ha Wee Ali Yahya memperlihatkan diri, supaya dia tidak membuat susah pihak Chin Wan Piao Giok. Demikian, setelah dia persiapkan diri dan tidak lupa menulis sepucuk surat buat Piao Tau Maheng Kong, maka dia muncul dan sengaja dia mengajak pihak musuh supaya mereka tidak bertempur di dalam tempatnya Piao Tau Maheng Kong. Di suatu tempat belukari yang jauh terpisah dari Chin Wan Piao Giok, maka Chang Ha Wee Ali Yahya Piao Giok Ing sengaja menunggu pihak musuh yang sedang mengejar, sehingga di lain saat terjadi dia bertempur melawan tiga orang musuh, sampai kemudian ditambah lagi dengan empat orang musuh yang ikut menyusul. Dengan tabah dan berlaku lincah Chang Ha Wee Ali Yahya Piao Giok Ing membiarkan dia dikepung pihak musuh dan dia mengerahkan ilmu Chau An Ha Wee Ali Yahya Piao Giye, menembus bunga melihat pohon, suatu ilmu kelincahan tubuh yang sukar dicari tandingannya, sementara di dalam hati dia merasa penasaran karena tidak dapat melihat kehadirannya si Tia Tok Ong Sila Poncai, sebab dia hendak membalas dendam terhadap si biang racun dari barat yang licik. Akan tetapi, yang diharapkan itu tidak kelihatan muncul, sebaliknya yang datang dan memasuki arna pertempuran adalah pemuda Chin Yam Hui berdua daramakim Hwa, sehingga pihak musuh memisah diri, empat orang mengepung pasangan muda-mudi itu sedangkan tiga orang yang lainnya tetap menghadapi Li U Giok Ing, namun di lain saat muncul lagi rombongan musuh yang semuanya telah meninggalkan rumah Piao Tau Maheng Kong, dan semuanya telah ikut mengejar Li U Giok Ing yang hendak mereka bunuh mati. Kembali semangat tempur Li U Giok Ing menjadi bangkit lagi, seperti dulu selagi dia belum menikah dengan pangeran Giok Lun, dan saat itu dia bahkan melupakan kandungannya yang telah berusia tiga bulan. Dalam menghadapi musuh yang belasan orang jumlahnya, dan yang semuanya memiliki ilmu yang cukup mahir, maka Li U Giok Ing berlaku bengis, sehingga meskipun dia dikepung, namun pihak dia justeru yang banyak melakukan penyerangan dengan pedang Kutai Kiam yang terkena lampu serta kadang-kadang dia menyebar bunga-bunga cinta, yang mengakibatkan dalam sekejap telah ada beberapa tubuh yang bergelimpangan menjadi mayat atau terluka parah. Di lain kesempatan hanya sisa tiga orang musuh yang masih tetap bertahan melakukan pengepungan atas diri Li U Giok Ing, akan tetapi ketika Li U Giok Ing mengerahkan ilmu simpanannya yang terdiri dari 36 jurus dan yang dapat dipecah menjadi tiga bagian, maka sebagai hasilnya, dua musuh berteriak mengerikan dan rubuh tewas kena 13 kali tikaman dan bacokan pedang Li U Giok Ing, sedangkan yang seorang lagi berusaha hendak melarikan diri, namun kalah cepat, dengan melayangnya bunga-bunga cinta yang dilepas oleh Li U Giok Ing, sehingga sisa musuh itu pun ikut terbah tewas seketika. Di saat Li U Giok Ing hendak membantu pemuda Chin Yam Hui berdua makim Hwa yang masih bertempur dan dikepung oleh sejumlah musuh, maka mendadak dia mendengar suara tawa seseorang, lalu muncul si Tian Tok Ong Sila Poncai, yang bahkan memerlukan dan berkata dengan mengejek, Aku sangka si Kuntianak sudah masuk ke liang kubur, ternyata dia masih mampu bernafas bahkan membawa tambur. Chang Ha Wai alia Hiap Li U Giok Ing menjadi sangat kelusar waktu melihat musuh yang pernah mencelakai dia, sehingga batal dia yang hendak membantu pemuda Chin Yam Hui berdua darah makim Hwa, sebaliknya dengan suatu gerak macan betina keluar dari goa, dia melompat menerkam sementara pedangnya menyambar memakai gerak tipe macan betina melihat tiang. Si Tian Tok Ong Sila Poncai mengangkat senjatanya yang istimewa. Dengan mengerahkan tenaganya dia menangkis, mengakibatkan senjata mereka saling bentur dan dari senjatanya yang istimewa itu berhamburan asap disertai dengan percikan lelatu anak api, yang semuanya menyambar ke arah Chang Ha Wai alia Hiap Li U Giok Ing. Chang Ha Wai alia Hiap Li U Giok Ing kali ini sudah siaga untuk menghadapi asap yang mengandung bisa racun itu, berkat pertemuannya dengan si Tabib Sakti Liao Tek Jin, sehingga tanpa ragu-ragu dia membiarkan senjata mereka saling bentur. Akan tetapi, sebagai akibat mereka mengadu tenaga dalam, maka tubuh keduanya tergempur, saling mundur tiga langkah ke belakang. Hektometer tanda seru desis Chang Ha Wai alia Hiap Li U Giok Ing, lalu dengan gesit dia mengulang serangannya, dengan suatu tikaman memakai gerak tipe macan betina melepas mustika, sedangkan si Tian Tok Ong Sila Poncai sekarang melayani dengan kelincahan tubuh, tidak lagi saling mengadu kekuatan tenaga dalam. Berbagai macam ilmu silat yang berasal dari Tibet telah diperlihatkan oleh si Tian Tok Ong Sila Poncai, akan tetapi sekarang Chang Ha Wai alia Hiap Li U Giok Ing dapat mengimbangi diri oleh karena dia tidak takut lagi dengan asap beracun dari senjata lawannya. Kecuali senjatanya yang istimewa itu, sekarang si Tian Tok Ong Sila Poncai menggunakan juga telapak tangan kirinya buat melakukan berbagai serangan, dan ternyata dia memakai jurus-jurus semacam ilmu tayang sinciang, pukulan tangan sakti, yang memang sudah dikenal dengan baik oleh Li Hiap Li U Giok Ing di suatu saat si Tian Tok Ong Sila Poncai bahkan menggunakan senjata rahasia berupa jarum-jarum halus yang juga mengandung bisa racun, sehingga dalam usahanya untuk menghindar dengan berkelit atau mengibas memakai lengan bajunya, maka mengakibatkan kedudukan mereka terpisah cukup jauh. Ketika telah kehabisan jarumnya, maka tiba-tiba si Tian Tok Ong Sila Poncai perdengarkan suara seruan yang aneh bagi pendengaran Chang Ha Wai alia Hiap Li U Giok Ing, setelah itu tubuh si Tian Tok Ong Sila Poncai mencelat tinggi hendak menerkam lawannya. Telapak tangan kiri si Tian Tok Ong Sila Poncai merentang tegang bagaikan hendak mencakar, sedangkan senjatanya yang berupa huncue yang istimewa disiapkan hendak memukul memakai gerak tipu Taisan Apteng atau gunung Taisan menindih. Li Hiap Li U Giok Ing tidak gentar menghadapi ancaman serangan yang menekat dari lawannya. Tubuhnya lalu ikut terbang buat menyambuti lawan. Penaga tangan dilawan dengan tenaga tangan, dan senjata mereka ikut saling bentur dengan kerasnya. Kesudahannya tubuh Li Hiap Li U Giok Ing terpental jatuh dengan mulut mengeluarkan darah, sementara punggungnya terpukul dan pundak kirinya terluka kena senjata musuh dalam pertempuran yang serba cepat dan pedang putai kiam sudah lepas dari tangan Li U Giok Ing, masih membenam di dalam perut lawannya. Di lain pihak, si Tiantok Ong Sila Poncai terjatuh dengan perut masih membenam pedang lawannya, sementara darah segar sudah membasahi tubuh dan pakaiannya. Dengan wajah muka meringis menahan rasa sakit, si Tiantok Ong Sila Poncai mengawasi musuhnya yang terduduk lemah dan terluka. Si Tiantok Ong Sila Poncai kemudian memaksa diri buat bangun berdiri, lalu dengan langkah kaki perlahan dia mendekati Chang Haul Ali Hiap Li U Giok Ing senjata huncuei dia siapkan untuk melakukan serangan terakhir terhadap musuhnya yang dia anggap sudah tidak berdaya. Chang Haul Ali Hiap Li U Giok Ing masih sadar mengetahui bahwa maut sedang mendekati dia. Dengan sepasang tangan menekan tanah dia berusaha hendak berdiri, tetapi sia-sia percobaannya karena keadaannya yang sangat lemah. Waktu kemudian si Tiantok Ong Sila Poncai sudah bertambah mendekati, maka sepasang tangan Li Hiap Li U Giok Ing merabat pinggangnya, mencabut dua batang pisau terbang Apto Hyukim, lalu dengan mengerahkan sisa tenaganya, maka Li Hiap Li U Giok Ing melontarkan sepasang hui kiam itu yang terbang dan membenam di dada sebelah kiri dan sebelah kanan si Tiantok Ong Sila Poncai sehingga sekali lagi si Tiantok Ong Poncai kelihatan meringis menahan rasa sakit, namun tubuhnya lemas dan kehabisan darah, dan dia terjatuh tewas di dekat tempat Li Hiap Li U Giok Ing terduduk lemah. Sekali lagi Li U Giok Ing sempat memperhatikan pertempuran yang dilakukan oleh muda mudi Chin Yam Hui. Berdua makim HWA, meskipun seluruh tubuhnya merasa sangat lemas. Lalu dengan sinar matah yang samar sempat diketahuinya bahwa pasangan muda mudi itu juga telah berhasil mengalahkan musuh mereka yang kabur melarikan diri. Kedua muda mudi itu kemudian lari mendekati Li Hiap Li U Giok Ing yang mereka lihat terluka parah. Kau tanda tanya kata darah makim HWA waktu dilihatnya muka Li Hiap Li U Giok Ing yang dia kenal sebagai pelayan di rumah pamannya. Chang Hawe Ali Hiap Li U Giok Ing paksakan diri untuk bersenyum, meskipun dia harus menahan rasa sakit yang bukan kepalang. Akan tetapi waktu makim HWA bermaksud mengajak dia pulang dengan memerintahkan pemuda Chin Yam Hui bantu mengangkat tubuh Chang Hawe Ali Hiap Li U Giok Ing, maka Li Hiap Li U Giok Ing secara tiba-tiba berkata, saya mendengar suara sesuatu mungkin masih ada musuh yang mengintai kita. Coba periksa di sekitar tempat ini. Makim HWA berdua Chin Yam Hui bergerak memisah diri untuk memeriksa sekitar tempat itu, sementara Li Hiap Li U Giok Ing yang menggunakan kesempatan itu, telah bangun berdiri dengan mengerahkan sisa tenaga yang masih ada. Dengan susah payah kemudian Li Hiap Li U Giok Ing mencabut pedang Kutai Kiam, yang masih membenam di perut Sitian Tok Ong Sila Poncai, dan dengan pedang itu kemudian dia menulis di atas tanah. Setelah itu dengan langkah kaki yang lemah dia berusaha pergi meninggalkan tempat itu, dengan membawa luka di tubuh, sekaligus luka di hati. Waktu kemudian Makim HWA berdua pemuda Chin Yam Hui kembali karena tidak menemukan seseorang maka dia tidak melihat ada Li Hiap Li U Giok Ing, sebaliknya di atas tanah terdapat pesan tulisan memakai ujung pedang. Pulang ke Kwi Chiu Pulang ke Kwi Chiu ulang daramakim HWA, lalu bagaikan baru menyadari, maka dia membanting kaki dan menyatakan penyesalannya. Adalah menjadi niatnya dia hendak mencari seseorang berilmu buat dia memperdalam pelajaran ilmu silat, dia tidak pernah menduga bahwa si pelayan memiliki ilmu sedemikian tingginya, sehingga dia telah membuang kesempatan dengan sia-sia, dan merasa sangat menyesal sekali. Tetapi di rumah masih ada Chai Hang Su Tai dari Ngo Bi Ye Pei, mari kita pulang, ajak pemuda Chin Yam Hui bagaikan mengingatkan Makim HWA sehingga di lain saat keduanya berlari-lari untuk pulang ke Chin Wan Piao Kiok, dan menceritakan semua yang mereka ketahui kepada Ma Heng Kong dan Chai Hang Su Tai yang sedang menunggu kedatangan mereka. Oleh Piao Tau Ma Heng Kong kemudian dijelaskan kepada pasangan muda-mudi itu, tentang siapa sebenarnya Chang Ha Wai Ali Ye Hyap serta memperlihatkan juga surat peninggalan Liu Giok Ing yang mengucap terima kasih serta maaf yang sebesar-besarnya karena dia terpaksa umpatkan diri di Chin Wan Piao Kiok, selama dia menderita luka dan sedang berobat. Sayang dia tidak kembali ke tempat kita, sehingga aku tidak sempat belajar ilmu silatnya yang begitu sakti, kata darah Makim HWA yang menyatakan penyesalannya. Chai Hang Su Tai yang turut mendengarkan perkataan itu, menjadi bersenyum dan berkata, Kalau Mako Wunio benar-benar ingin bi-iajar, tak susahnya buat kau menyusul ke Kui Chiu. Makim HWA berdiri terpesona mendengar perkataan Chai Hang Su Tai. Pada mulanya adalah menjadi hasratnya, bahwa setelah gagal belajar dari Liyah Yap Liu Giok Ing, maka dia bermaksud hendak belajar dengan Chai Hang Su Tai. Akan tetapi setelah dia mendengar perkataan itu, dengan mendadak dia batal mengajukan pertanyaan itu sebab dia bertekad hendak menyusul Chang Ha Waila Liyah Yap Liu Giok Ing ke Kui Chiu, di Inlam, Tali. Iti ZXZT. Sementara itu Boim Kiam Hiap Kue E. Sul Yang yang merasa sia-sia menunggu kedatangan bala bantuan tentara dari Kota Raja, maka pada suatu hari dengan menyamar sebagai seorang penduduk desa, Kue E. Sul Yang melakukan penyelidikan memasuki daerah kekuasaan suku Bangsa Watshu. Pada dusun pertama yang letaknya terdekat dengan perbatasan Kota Gambun Kuan, Kue E. Sul Yang mempunyai seorang kenalan Bangsa Watshu yang mempunyai kedudukan sebagai kepala desa, namanya Inkeksi, yang usianya sudah mendekati 50 tahun. Dengan menyamar sebagai seorang penduduk desa yang berpakaian sangat sederhana, Kue E. Sul Yang memasuki dusun itu tanpa mendatangkan rasa curiga pihak penduduk setempat akan tetapi sebaliknya Kue E. Sul Yang yang sudah setahun tidak pernah menemui kenalannya, menjadi agak heran ketika mendapati dusun itu sudah berubah, sangat berbeda dengan waktu dulu. Penduduk dusun itu sekarang kelihatan bertambah banyak, bahkan bercampur dengan orang-orang Cina yang menetap di dusun itu menandakan kedua negara itu sedang. Dalam suasana damai, tidak ada rasa permusuhan. Akan tetapi, suku bangsa Cina yang menetap di dusun itu, kelihatannya bercampur dari berbagai daerah, ada yang berasal dari daerah Kanglam, bahkan ada yang dari provinsi Kui Yai Sei, yang letaknya sangat jauh terpisah dari perbatasan kota Ganbun Kuan. Kue E. Sul Yang langsung mendatangi rumah kepala desa Inkeksi, dan hasrat hatinya ingin dia menanyakan keterangan tentang perkembangan di desa itu, terutama tentang banyaknya orang-orang Cina yang berasal dari berbagai daerah itu yang benar-benar sangat mengherankan hatinya. Rumah kepala desa itu kelihatan sunyi bagaikan tidak ada penghuninya, meskipun lalu lintas di bagian depan rumah masih kelihatan cukup ramai, lalu dia mengetuk pintu yang ditutup. Sesaat kemudian Kue E. Sul Yang mendengar adanya suara langkah kaki seseorang dari bagian dalam rumah. Suara langkah kaki yang halus menandakan dari seorang perempuan, dan di lain saat daun pintu itu dibuka, lalu seorang perempuan muda berdiri berhadapan dengan Kue E. Sul Yang. Umur perempuan itu kira-kira baru 20 tahun lebih, bermuka cantik bahkan kelihatan genit. Dia perlihatkan senyum yang menawan, membikin sejenak Kue E. Sul Yang kelihatan seperti menjadi gugup gelisah, di samping dia merasa heran, sebab perempuan muda itu adalah orang Cina, bukan suku bangsa Watshu. Maaf, apakah rumah ini masih menjadi miliknya En Kek Si yang kedudukannya sebagai kepala desa tanda tanya-tanya Kue E. Sul Yang, khawatir kalau En Kek Si sudah pindah rumah. perempuan muda itu menambah senyumnya, dan halus merdu suaranya waktu dia memberikan jawaban. Benar, akan tetapi dia sedang pergi. Tanda petik. Tetap Kue E. Sul Yang merasa gugup gelisah, meskipun perempuan muda itu sudah membenarkan pertanyaannya. Lirikan matu dan senyuman menawan dari perempuan muda itu, benar-benar membuat Kue E. Sul Yang bertambah gugup, di samping dia merasa heran entah ada hubungan apa antara L. En Kek Si dengan perempuan muda bangsa Cina itu. Istrinya En Kek Si, apakah dia berada di rumah? Akhirnya Kue E. Sul Yang menanya lagi, masih merasa gugup sehingga lagaknya itu berhasil membuat perempuan itu bersenyum lagi, yang terasa semakin menawan bahkan merangsang. Juga sedang pergi, sahup perempuan muda itu singkat, tetapi senyum dan lirikan matanya, benar-benar bisa membuat hati Kue E. Sul Yang berguncang-guncang berontak, seperti ngajak dangdut, sehingga untuk sesaat Kue E. Sul Yang jadi terdiam bagaikan tak sanggup mengucap kata-kata, dan perempuan muda itu kemudian bicara lagi. Kalau Si yang kong mau menunggu silahkan masuk titik. Koma Si yang kong titik katanya, bukan main bikin hati Kue E. Sul Yang tambah anjlok seperti keluar dari releh, oh, bertambah gugup lalisah keadaan Kue E. Sul Yang, tetapi waktu perempuan muda itu menyisi dan memberikan jalan buat Kue E. Sul Yang memasuki bagian dalam dari rumah itu, maka bagaikan tanpa sadar Kue E. Sul Yang melangkahkan kakinya dan dia bahkan masih seperti tak sadar waktu dia duduk di ruangan tamu. Eh, Si Oko Nio pernah apa dengan inteksi tanda tanya-tanya Kue E. Sul Yang setelah dia duduk dan perempuan muda itu berdiri di dekatnya, tetap gugup lalisah keadaan Kue E. Sul Yang, dan dia memakai istilah Si Oko Nio atau Nona kecil, buat lawan istilah Siang Kong atau Baba yang digunakan perempuan muda tadi. Sementara itu perempuan muda itu menjadi tambah bersenyum yang menawan dan merangsang, sehingga sekilas Kue E. Sul Yang ingin menggigit mulut perempuan muda itu, yang kelihatan kecil dengan bibir merah membasah. Hai hai, Si Oko Nio, ulang perempuan muda itu sambil dia tertawa dua kali hai yang entah dapat belajar dari mana, setelah itu buru-buru perempuan itu menambahkan perkataannya. Koma kalau Siang Kong menganggap aku sebagai bocah yang masih ingusan, apakah aku harus menganggap Siang Kong sebagai loya atau lokungkung, dan dia tertawa lagi, terdengar manja bercampur jenaka, sehingga berhasil dia membuat Kue E. Sul Yang menjadi tersipu anjlok-anjlok, yang bukan cuma satu kali anjlok, dan bertambah gugup waktu dia berkata, eh, oh, maaf, tetapi, tanda petik.